Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Patut diacungi jempol karena tidak pernah main-main Dalam memberantas premanisme dan pencurian buah tandan segar alias ninja sawit Terbukti dengan ditangkapnya 4 orang sindiket ninja pencurian buah sawit Di pasar 9 desa Manunggal Helvetia milik PTPN2 Oleh Kaset Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Yang diwakili oleh Kabak Ops Kompol Erinal Dan didampingi Kaset Reskrim AKP Jericho Lavian Candre Kaset Reskrim AKP Jericho dalam paparannya mengatakan Kasus pencurian sawit TKP di pasar 9 desa Manunggal PTPN2 Helvetia Dengan jumlah tersangka 4 orang Masing-masing tersangka berinisial AS Selaku supir truk warga Simpang Soekaramai Medan LK warga Helvetia ST selaku operator timbangan warga Simpang Kantor Gang Musola Dan RK warga Mangke Baru Kecamatan 50 Jericho juga menambahkan Para sindiket pencurian buah sawit ini sudah 12 kali melakukan pencurian Dengan sekali menjual hasil curiannya sebanyak 8 juta rupiah Modus operandi para tersangka mengambil buah sawit milik PTPN2 Dengan cara mengambil di kebun di waktu penjaganya tidak ada Lalu mengumpulkannya dan membawanya memakai mobil truk Barang bukti yang berhasil disita adalah 8 ton buah sawit dan 1 unit rok yang diamankan Dan para tersangka dikenakan pasal 363 pencurian dengan masa hukuman 5 tahun penjara Ya ini juga salah-salah atensi kasus pencurian sawit Dimana Polres Polon-Pelawan saat ini lagi menggelar operasi Palemba Dan saat di Palemba Itu sasarannya pencurian sawit Ataupun tantang kuat sedar Dimana dalam operasi TBS ini Polres Polon-Pelawan ini Bosek Polres Polon-Pelawan adalah sebagai imbangan Pak Tapi kita maksimalkan, kita juga dapat mengungkap Kasus-kasus pencurian Tantang kuat sedar Sendiri ini sudah kejadian berulang Ini sudah kejadian yang ke-12 Kami tanganin, kami tangkap Kemudian satu kali pencurian mereka dapat sekitar 8 juta keuntungan mereka Jadi kalau sudah 12 kali mereka sudah sekitar 90 juta sekian Mereka dapat keuntungan 96 juta Modusnya sebenarnya? Mengambil di kebun atau menyekat perkembangan? Modusnya mengambil di kebun Jadi mereka melihat apabila sebuah kebun tidak ada penjaganya Kemudian mereka masuk, mereka kumpulkan Mereka ambil dulu satu persatu Perpohon mereka ambil Setelah dikumpulkan kira-kira cukup untuk satu dam truk Baru mereka sisikan, mereka alihkan ke dam truk Sidikat mereka? Sidikat Berapa orang pelaksana mencapai? Sementara yang kami amankan baru 4 orang Tapi masih kami kembangkan kembali Karena pasti ada tempat dimana mereka menjual Buah sawit tersebut Ini sudah yang ke-12 mereka melakukan pencurian Selain pelaku, orang buka apa saja yang diamankan? Satu buah dam truk sama 8 ton buah sawit Dari Belawan Sumatera Utara Patsa Oransi Tautus Tirbata TV Salam Tirbata Selamat menikmati